Halo guys welcome back to my channel pilot nakal FBV Oke ini bawa Trucks 35 sama Tyro 79 Oke Tyro 79 pasangin ILRS ya jadi mau nyobain performa terbang si Trucks 35 sama Tyro 79 yang mana dulu nih maaf ada suara musik tuh ah di sebelah sana hasil ini hari minggu guys jadi ini Tyro 79 Pak ini ya sempet rame di tahun 2021 2020-2021 kayaknya dan untuk 2022 peletang saranin si Trucks 35 ya cuman mirip-mirip sih ini tiga setengah in yang ini enggak tahu nih dua setengah in kayaknya nah jadi sekilas sih hampir sama ya cuman ini framenya dia betul-betul X kalau ini gimana ya ya pokoknya terbang nah ini sudah terpasang GPS cuman Vimber bawaan dari Trucks 35 dengan internal liar Ares ini dia 430 ya Entah kenapa OSD di sgps di OSD enggak muncul jadi ya terbang yang aman aja dah Oke yang mana dulu nih terbangin Trucks 35 atau Tyro Tyro dulu aja ya Tyro 79 Oke kalau ini ini pakai remotnya telolet jadi buat ilrs itu nyalain remot dulu ya buset tuh lihat semutnya guys besar banget di lapangan ciliwung ini kalau disini emang banyak semut ya Oke cari profilnya ter 79 LRS Oke terus colokin baterai ini pakai 4s 850 mAh Beta FPV let's go cobain si Tyro kamera upgrade ke DXN ya untuk antena pakai antena VT pakai ORT micro V udah pip oke oke masuk air mode dan mulai arming Oke kita cobain si Tyro 79 ini platakal pakai 50hz ya 50hz itu nanti di LK nya 2.2 100 ufoking nih Google nya platakal perembun guys masih kelihatan enggak ya harusnya sih jernih ya ke DXN kok oke enggak gerak sama sekali buset salis jadi temen-temen yang pakai XM plus ya FSK XM plus ya kita cobain dah ilrs ya ini hampir semua kuatnya platakal ganti ilrs ya Oh nggak enak banget nih serius Google fogging guys berembun jadi samar-samar gitu kelihatannya ntar platakal landing dulu parah 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 fogging nya oke landing nya bagus oke coba lihat tuh berembun beneran enggak enak banget ini kalau berembun gini ini pagi-pagi ya sekitar jam 10-an di lapangan ciliwung oke sudah bersih nah gini kan enak jelas guys oke cepat terbangin lagi oh untuk di penerimaan Google bagus ya karena petakal ganti antenanya VTX pakai ORT micro V murah tuh Rp50.000an tapi hasil yang kalian terima di Google mandul oke ini penempatan antena betul-betul cakep sih di atas ya jadi enggak ada is osilasi atau intervensi dengan frekuensi lain karena kan ini untuk FBV kan VTX nya di 5,8 ghz wih pusat lampu guys wah ring-ring sedap om dipakai long ring bisa dong bisa cuman ini enggak ada GPS ya jadi kalau teman-teman mau long ring pastiin ada GPS lah jadi misal ada file save Rx loss itu sudah ada GPS jadi nanti drone nya bisa RTH bisa pulang wah jernih banget oke terbang 2 menit ya tadi sempet landing sebentar bersihin Google berembun guys Google nya oke jadi Tyro 79 ini pelatanggal sempet ini ya mutasi ke bolot ke Reptil Cloud 149 HD dan memang untuk motor Tyro ini terkenal ini ya efisiensi cuman ya gitu pelatanggal sudah ganti berapa kali itu ya untuk motornya Tyro jadi memang tahan banting tapi kalau sekali rusak ya udah rusak pelatanggal ada 6 kayaknya ada 6 motor Tyro yang rusak dan pelatanggal sudah rewinding digulung ulang oke coba terbang agak tinggian terbang di air mud lihat kota Madiun dari lapangan Ciliwung dan pesen pelatanggal buat temen-temen semua kayaknya mesti dikasih ini ya identitas ya jadi pemilik sama nomor handphone jadi kalau misalnya ada jatuh gak ketemu yang nemuin bakal bisa kontak ya nanti kalau sudah dibalikin sudah ada yang nemuin ya kasih imbalan lah ya karena kan kita gak tahu jatuhnya dimana dan ada yang nemuin dikat baik dibalikin jadi kita dikontek ya kita kasih imbalan yang sepadan oke coba kesini wuhh mantul guys Tyro 79 ini pelatanggal inget banget nih waktu review Tyro 79 pertama kali disini nih di lapangan Ciliwung dan kali ini dibawah pohon ya gak panas-panasan disitu karena mobilnya api ke pelatanggal taruh disini nah itu disitu oke ini kebelakang pelatanggal pasti kerepek-kerepek karena banyak pohon jadi pohon ini memang apa ya jadi apa namanya obstacle yang cukup mengganggu untuk FPV obstacle itu halangan oke padanya 3,76 77 ya per volt dan untuk totalnya 15,1 nah untuk part S itu sendiri bisa landing di 14,5 ya atau 14 volt jadi nanti perselnya 3,5 volt oke ini pelatanggal udah pakein RPM filter ya Blue J karena bimbernya pelatanggal udah upgrade ke 4.3.0 ya RC3 wih mantul guys puter-puter di hari minggu nyobain si Tiro 79 nah untuk remote kotakal settingnya di 5 menit persis banget sama seperti timer yang ada di USD ya wih enak banget jadi kalau terbangin drone itu apa ya eh buset ada semut di kaki di kaki sakit loh ternyata kira gak sakit cuma jalan-jalan ternyata agak gigit gimana gitu sebutnya besar guys sebutnya hehehe oke udah terbang 5 menit ya terbang santuy dan ini kan lagi rame runcam TAM ya jempol nah ini cocok sih bawa runcam TAM atau bawa apa ya naked naked action cam kayaknya cocok sih Tiro ini temen-temen kalian gak punya jadi dengan KDXN ini aja udah oke sih kalau USD dilangin bisa gak ini ya hehehe biar gak apa gak banyak ini ya angka-angka di yang temen-temen lihat di VR oke coba kesini uh oke ini menyamping ini ya lumayan luas nih lapangan Ciliwung enak banget ntar pelotong-pelotong bakalan sering buat konten disini nih di lapangan Ciliwung hehehe ya pas hari minggu ini ada suara musik sih di sebelah situ ya ya waktunya orang lagi refreshing ya lagi nyantai ini oke puter-puter enak siadu oke coba powerloop oke barusan udah motor lewat oke petang halis ini dibawah pohon guys berteduh nah sambil duduk manis oke oke belajar powerloop nih terbanyak sinematik terus soalnya wuh gak kedengeran suara kuatnya nih hehehe suara musiknya lebih kenceng guys oke nyapain powerloop wah susah juga ya powerloop yang panjang ke belakang tuh gampang-gampang susah sih udah puter-puter aja nah kalau sering main powerloop main freestyle otomatis baterai juga cepet habis ya nah itu roll santuy jadi pergerakan remote di seti kanan itu betul-betul halus kalau kita becek full nah gerakannya pun juga jadi lebih cepet jadi semua kembali ke pilot ya kalau terbang di air mode nah waktu ngeroll itu gasnya ditutup sedikit wuh ada probos sedikit guys terbang 8 menit nih pakai Tiro 79 baterai 850mAh 4S ya nah nanti kita landing di 14V ya di 3,5V per seilnya oh udah mau habis nih nah dia langsung land now oke kita landing dan nyobain si Trucks 35 oke mantul wih semutnya guys besar-besar oke Tiro 79 pakai ILRS nah antenanya model begitu ya model T oke ganti ke Trucks Trucks 35 ini memang wah ini lebih ringan lebih enak powernya dibandingkan si Tiro 79 menurut luat nakal sih tapi kalau ini dimutasi ke sinwub wah ini joss ini sini ya karena motornya ini motor berapa ini ya 1607 jadi beda sama motornya si Trucks 35 ini baterainya baterai BV 850mAh oke buset semutnya doyen jalan-jalan guys oke sekarang ganti remote ke jumper T Pro ELRS nah ini punya umfian di Jogja ya oke habis ini umfian pertanggal kirim ya karena GPS gak bisa muncul di OSD biar aja GPSnya kepasang disitu nanti tunggu filmernya stabil ya oke tadi remote-nya belum turun dan ini pelanggan colok baterai 4S ini udah pasang GPS dan udah pasang buzzer dan untuk kameranya sama pakai KDXN fitiknya pakai OVX303 support sama 400mW kayaknya sama sih kayak Tiro ya untuk antena harusnya ganti sih cuman omfian gak mau GPS aja dulu ya oke ini nyoba terbangin si Trucks 35 taruh di sini nah enak nih guys bisa berdiri maksudnya bisa stabil gitu nah jadi kenapa bunyi pip 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 itu tandanya FC sudah membaca bahwa posisinya sudah steep ya jadi sudah start sudah ada goyang-goyang lagi dan sudah bisa mulai take off air mode air mode oke mulai arming nah itu rescue off ya karena memang gak tahu nih di 430 kenapa kok GPS di USD gak keluar ya oke let's go kita cobain terbang si Trucks 35 ini lebih lincah sih lebih enak ya karena memang drone-nya lebih ringan kalau si Tiro tadi pakai FC stack ya jadi ISC sendiri ISC sendiri kalau juga bingung ini kenapa RSSC di BAMnya angkanya besar banget ya besar tuh guys minus 74 ya dari deket itu 40 ya harusnya antara 20 sampai 40 sih untuk VTX total sighting di BAN-R channel 4 di 100mW 100mW kayak gini loh gile oke takut ada kabel gak kelihatan enak nih si Trucks 35 serius dapat terbang 10 menit guys untuk baterai 4s 850 mAh ya wih buset pas banget tuh depan ada burung pas di depan kamera untung gak pesember ya buset burunya pengen ikutan terbang juga nih hehehe enak banget ini beneran jancuk ini epimodel Trucks 35 kalau orang Surabaya bilangnya jancuk serius ini enak banget ini Trucks 35 sayang limited ya pertanggal aja mau beli gak gak dapat sih jadi pertanggal sekarang ada Trucks 35 ada 2 unit satu punya Om Vian satu lagi punya Om Aoi Om Aoi itu ada di Jepang ya jadi nanti pertanggal kirimnya ke Jepang sama-sama Trucks 35i LRS wih mantul guys mau enak ini serius ini ada proyek rumah nih cakep rumahnya besar coba rumahnya pertanggal disitu hehehe berasa punya lapangan guys gak tau ini lapangan punya siapa nih ya oke Trucks 35 angle kamera pertanggal gak terlalu tinggi ya ini sekitar 10-15 derajat wih enak banget ini ratenya pun pelantanggal kasih yang standar ya gak terlalu agresif buat Om Vian nanti dan nanti pesan pelantanggal buat Om Vian dikasihin identitas di drone nya ya lebih baik di Apex belum hujan ya jaga-jaga aja lah kita wih mantul guys lihat 3 menit baterai nya masih 3,9 volt serius enak nih Trucks 35 serius altitude aja tuh yang keluar ya tapi angkanya gak ada jadi GPS memang gak tau kenapa gak tampil di OSD ya di Vimper 4.3.0 tunggu aja sih sampai rilis ya sampai stable karena Vimper 4.3 itu masih unstable ya atau belum rilis official jadi ya kita nunggu aja lah jadi nanti buat Om Vian tunggu aja tinggal update Vimper kata terbaru ya nanti kalau udah rilis 4.3 RC3 enak tau nanti ada RC3 nya atau enak buset guys 4 menit guys jadi buat temen-temen yang pengen latihan drone dengan durasi terbang lama sebelum naik ke 5 in cobain nih Trucks 35 enak serius oh rate roll nya agak tinggi ya tentu meratakan agak kalem-kalem gitu roll nya kalau di pecek-pecek gitu nanti bakalan cepet banget roll nya oke jalan-jalan ya agak keluar lapangan sih wih serem-serem nikmat gitu kalau lihat LQ berubah turun cepet banget itu kayaknya agak dakdik-dikser kalau ada yang bilang danyuk-danyuk danyuk-danyuk guys air mode wah salah tuh power loop nya ini lagi belajar nih susah loh power loop kayaknya belajar dari simulator enak ya kalau gini sedap jadi biar tahu triknya power loop itu gimana oh masih ada proposnya dikit ya ini peratangan juga udah flash firmware nya ke Blue Jay untuk ISC nya jadi dengan di flash ke Blue Jay itu lebih efisien terbangnya lebih lama dikit ya dan performa terbangnya pun juga jauh lebih smooth ya nanti kak nanti ada propos dikit itu dari PID sih oh enak guys puter-puter santuy di sini banyak anak-anak kecil sih di pinggir-pinggir ya pinggirnya masuk-masuk Blue Swan hmm dapet berapa menit? 5 menit baterai 3,8 nanti kita landing di 3,5 volt ya jadi 3,5 volt itu per cell untuk total part cell nya 15,4 nanti di 14 volt total cell nya dan 3,5 volt per cell nya buat landing ya supaya baterai nya awet awet muda guys wih sedap guys serius enak banget ini jeruk 35 ini ya jadi buat temen-temen yang masih pingin sama jeruk ya nunggu aja restock di toko lokal ya lokal marketplace nanti kalo restock gercep ya sat 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 langsung bungkus di harga 2,1 kayaknya si jeruk 35 ini ya ILRS ya kalo yang sekarang ready itu bukan ILRS ya tapi bisa juga sih dipasangin ILRS pasangin receiver sendiri ILRS ya kayaknya dia receiver internal nya FRSK ya yang ready stock sekarang di pantang taruh di kolom deskripsi ya di bawah video buat temen-temen yang pingin jeruk 35 ini berasa limain guys serius tapi wih ringan banget belatangnya panjang dan rekomendasi untuk action camera kayaknya untuk naked ya pakai naked GoPro atau runcam time halo udah siapa ini nah ini ada yang nonton drone terbang ya punya drone gak kalian eh deh punya terbang gak eh punya drone gak gak hahaha oke jadi jeruk 35 kalau dibuat long ring ya mungkin nunggu firmware 430 sampai rilis atau stable ya ini karena udah pasang GPS dan pakai HGLRC M80 ini jadi gak gitu ngaruh sih kemarin beli nameless GPS itu ternyata song jadi dapet satelitnya lama dan gak akurat jadi jadi saran total kerasi pakai AGLRC M80 atau enggak TBS M8 ya untuk GPS nya wuss mantul guys enak nih jeruk 35 jadi kalau kalian mau bawa action cam ya pastinya yang ringan-ringan ya kalau bawa full action cam kayaknya keberatan deh karena ini tipe motornya kecil nih 8 7 6 5 oh tuh dia wah ini dia mesti beresin lagi nih hehehe kena angin masih geol-geol ya nah itu ada siapa itu di lapangan tuh wah ada pemain bola guys wah enak banget nih serius happy model jeruk 35 nah itu kena angin masih ini ya geol-geol dikit ntar benerin eh kelewatan tuh roll depan jarang banget kebanyakan sih roll belakang ya nah yang roll depan jarang banget roll kiri roll kanan sih udah biasa wah wanginya bah besar masih ada yang nemenin gak nih awas hehehe hehehe trux 35 recommended nih jadi kalau 2022 kalian pilih tanya recommended mana ya eh kalau si trux ini kan diatas 2 juta ya kalau si tero masih kayaknya diatas 1,5 deh jadi ya diselesaikan sama anggaran aja deh kalau ada uangnya sekitar sudah di bawah 2 juta ya mungkin tero 79 ya cuman kalau peletakal saranin ditahan dulu mending beli cerux 35 enak nih beneran cerux 35 lihat tuh VTX antena standart cakep oh iya harusnya dipakein antena ini ya ORT micro V kan gak mahal tuh cuma 50 ribu kalau pakai yang bagusan punya flywood itu 100 lebih 100 ribu lebih kalau punya omawi penatakan sudah upgrade ke ini antenanya flywood jadi jauh lebih cakep penginimas signalnya ke google wih itu guys ketip-ketip guys 10 menit terbangnya udah 10 menit terbang lama itu capek loh FBV itu mata pedas terus melelahkan hehehe karena beda sama aerial ya kalau aerial mah drone santai banget ya sedangkan FBV ini harus full control kita gak bisa taruh remote nya jadi kita harus gerak terus harus kontrol terus drone nya ini ya 10 menit 28 23 kita coba sampai 3,5 volt ya per cell jadi nanti di 14 volt total 4S puter-puter lapangan wah enak nih buat latihan ya jadi buat temen-temen yang masih baru nyobain drone FBV usahain main di lapangan seperti ini ya jadi kalau ada jatuh apa itu gak rusak dan jatuhnya gak sakit jadi karena dirumput sih kalau kalian baru terbang terus diterbangin jauh aduh kalau iya kalau ketemu kalau gak ketemu wah salam guys hilang 2 juta dah 2 juta sama baterai 300 ribu 2,3 apalagi bawa action cam wah sayang banget kan jadi saran pertama kali sih terbang aja di lapangan cari tempat-tempat yang luas ya yang pasti jangan tinggi-tinggi ya rumputnya ya kalau tinggi-tinggi agak susah tuh nyarinya apalagi kalau di ladang di kebun gitu wah susah jangan kebun jagung berhabi ntar oke 3,6 volt tadi ada peringkatan link quality ya 11 menit 30 detik buset puas-puas dah jadi nanti ini ya dibuat naik gunung bisa sih mendaki gunung pakai jeruk 35 tuh lihat link quality eh ini kayaknya ada intervensi deh disitu deh eh getar-getar nih aneh ya tuh lihat baterai masih 3,6 nih 14,7 buset dah kenapa nih drone coba cek 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 deketan deketan nah aman ya karena teman-teman kemarin ada yang main disitu di pocahan itu ya memang kayak ada yang aneh sih kayak ada intervensi atau gimana ya ini udah aman oh ada ini ada angin yang bentuk seperti pusaran ya kadang di satu titik itu kita nggak kelihatan sih kasat mata nah kayaknya tadi disana deh dia pas jalan nih jadi petakal pas masuk di pusarannya ya memang bukan seperti eh seperti angin tornado cuman bukan yang apa ekstrim kayak tornado sih ya coba lagi disini nah tuh aman kan ya betul jadi kemarin ada teman-teman petakal yang main wings ya atau main plane itu itu tiba-tiba keangkat dulunya jadi nggak digas tapi keangkat jadi seperti ikut pusaran angin ya wih serem-serem deh 13 menit guys 14,5 volt buset ini kayaknya tembus 15 menit deh si crux 35 ini wih luar biasa guys jadi kalau recommended dari happy model crux 35 menyarankan sih pakai baterai 750 mAh ya kenapa nggak sekali 850 ini kan 850 ini puas ya 13 menit cuma muter-muter di lapangan aduh coba GPS jalan nih kita coba long ring lah ini malah sekilo ya sekilo udah oke lah mau jauh-jauh lagi namanya itu tes nyali guys oke link quality ya muncul lagi tadi wuh 3 oh iya betul 3,5 volt ya ini kayaknya bisa 14 menit 14 menit aja udah ya nah itu udah 3,5 jadi kita landing di 3,5 volt persel wuh anginnya guys besar tuh liat dip pasarnya udah bunyi oke dapet di 15 menit eh total arm 14 menit oke rekat google selesai tuh liat modelnya emang susah sih kalau drone baterai di bawah ini ya mau landing betul-betul pas gitu ini 6 menit 12 oke basarnya petangkal taruh di dalam ya Om Vian nah itu dia basarnya oke jadi misalnya kalau jatuh dimana gitu ya tinggal nyalain baser tadi nanti basernya bakal pip 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 ngikutin kita pilotnya ya eh bro gua disini bro oke ini tadi dapet 14 menit ya untuk timer petangkal setting berarti berapa nih eh sorry di reset dulu 6 menit sama 8 14 menit betul sih jadi petangkal ganti ya 10 menit aja Om ya nah udah cukup lah Vian 771 ini dari Om Vian memang udah buat profilnya gini namanya petangkal ngikut aja oke oke jadi ceruk 35 recommended daripada si Tyro 79 ya jadi kalau teman-teman nanya Om bagus mana nih Om Tyro 79 sama ceruk ini ringan banget guys kalau ini berat ya dan FC stack ini nah jadi ada VTE ada FC ada ISC ini stack namanya ini jadul sih ini dan kalau si ceruk 35 dia sudah satu port aja ini FC ya ISC ya internal receiver ya cuma untuk VTEX dibisa ya nah VTEX sendiri ini pakai OVX 303 yang support sampai 400mw jadi kalau buat long ring nanti kalau NGBS sudah tampil di WSD setting aja 400mw ya biar aman dan antena VTEX ini diganti ini antena si LRS nih di belakang ya mirip-mirip kan sama si Tyro ya cuman si Tyro kan gak punya mounting 3D plane nih jadi mesti dibuatin kayaknya biar cakep oke segitu dulu review Truk 35 dengan Tyro 79 jadi kalian yang menentukan ini dibawah 2 jutaan yang ini 2 juta lebih dikit ya sama baterai ya ini 2 jutaan lah ini 2,5 juta oke thank you yang udah nonton video di belakang kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe share video ini ke teman-teman kalian yang mau atau bingung pilih mana Truk 35 atau Tyro 79 oke see you next video thank you save like and ciao thank you 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 thank you